assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi para sahabat di saat berjumpa kembali ya bersama Bang Mimin disini di channel Asti update semoga kalian tetap baik-baik saja dan selalu dilimpahi keberkahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala tentunya di kesempatan pagi hari ini seperti biasanya ya Bang Mimin kembali lagi bersama dengan kabar-kabar hangat dan terupdate spesial Aal San Ahmad dan Katiara Andini namun sebelum meluncur ke kabar-kabarnya Armin juga tidak bosan-bosannya nih mengingatkan untuk kalian semua yang barusan dan bergabung dengan channel ini jangan lupa pecah tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya terlebih dahulu ya supaya kalau semua tidak ketinggalan update-update terbaru lainnya dari channel Asti update baiklah kabar sahabat isat kita langsung iya masuk ke kabar-kabar hangat jadi kesempatan pagi hari ini cekidau yang pertama ini kita wali dari unggahan Aal San tadi malam nih masih persoalan MPL mobile legend sesuatu ke-9 MPL sesuatu ke-9 di para sahabat isat dan berdasarkan apa yang di-update oleh Aal San Ahmad tersebut sudah keluar pemenangnya ya antara RRQ dan juga Ipos dan pertandingan MPL sesuatu ke-9 tadi malam dimenangkan oleh RRQ e-sport atau regregum keon e-sport nih para sahabat isat sekali lagi kongratulasinya untuk arki karena telah mereditir MPL sesuatu ke-9 nih terlihat disitu ya diunggah papasca papasca tidak mau menyanyi menyanyikan kesempatan ini para sahabat isat berfoto bersama pro player dari tim arki nih para sahabat isat dan juga berfoto di depan MPL MPL sesuatu ke-9 tentunya hahaha di update-an Ojan sendiri yang ikut dengan papasca menyaksikan MPL sesuatu ke-9 di situ dia merepost dari update is new dari Instagram dengan nickname ismifanya terhadap disitu papasca pada saat kamera kamera live streamingnya diarahkan kepada papasca dan juga ojan nih dan juga disitu tetap skipsin Hai dadah dulu hahaha terlihatnya para sahabat isat disitu ojan aja bengong saja dan papasca tampaknya tidak siap ketika kamera mengarah ke dirinya nih dan waktu kamera mengarah ke papasca disitu para klaster atau komentar komentator di pertandingan MPL sesuatu ke-9 dan kemarin menanyakan atau berkomentar Wah ada papanya seleng kata mereka al-sehat amat nih sedang berada di tribun penonton atau tribun supporter dan juga mereka mengatakan para cek para kasternya bahwa kok seleng tidak dibawa hahaha dan mereka menambahkan ya para kasternya bahwa jika seleng dibawa ke MPL sesuatu kembi 9 bisa jadi cester menjadi salah satu logo dari tim e-sport tersebut saja yang dimaksud adalah ipos e-sport yang menggunakan logo macen berwarna putih ya sahabat isat seperti yang kalian di update dan Instagram al-satiara ini disitu menampilkan video pada saat kamera mengarah ke papasca dan juga komentatornya nih mengomentari papa papa saat papanya selengko tidak membawa selengke turnamen MPL sesuatu ke-9 terus tersebut hahaha jika dilihat memang bener ya Farsa beti saat logo ipos e-sport ini menggunakan labang harimau berwarna putih seperti baby seleng yang notabene adalah harimau benggala putih kaya klasiko ya 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 berarti lu emang penggemar Mobile Legends juga iya sih main tiap hari main oke 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 dan berarti mabar juga mungkin sama tiara oh sama tiara nggak sama tiara juga oke 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 gendong gendong oh ya mungkin oh naya hero favorit lu berarti apa sebenarnya favoritnya berdasarkan video tiktok yang barusan admin tampilkan tersebut di situ ada sebuah fakta menarik ya para sahabat isat ternyata aset ini memang kita ketahui memang sering memainkan game MOBA Mobile Legends ya papa saat tentu saja bermain Mobile Legends bersama dengan tim YouTube nya sendiri ya para sahabat isat karena kita pesempat melihat update ini pada saat papa saat memberikan kejutan surprise kepada para anggota tim di channel YouTube nya gadget keluaran terbaru dari ROG ponnya para sahabat isat untuk mereka lebih aktif lu kembali bermain Mobile Legends dan juga disitu ada fakta yang cukup mengejutkan ya para sahabat isat ternyata aset ini pernah main Mobile Legends bareng katiara adi Nini dan juga al-sat mengatakan jika dia bermain bersama mamanya selen dia sebagai yang menggendong mamanya selet itu saja atau sebagai pemback up hero yang digunakan oleh mama selen pada saat bermain Mobile Legends bersama dirinya atau mabar nih para sahabat isat apa yang dikatakan oleh al-sat barusan terus saja membuat admin penasaran nih bagaimana jika aset dan katiti ngelai bareng yang bermain Mobile Legends di channel YouTube nya ataupun mereka mengupdate konten di channel YouTube al-sat sendiri ataupun channel YouTube nyakati pada saat mereka babar bermain Mobile Legends nih pasti terus kali ya para sahabat isat jika aset dan katiti main Mobile Legends bareng dan dijadikan konten untuk kita semua para tentunya untuk kita semua para sahabat isat maksud admin tentunya kita tinggalkan dahulu kabar mengenai Mobile Legends ya sahabat isat kita lanjut ke kabar nomor 2 kali ini ada di Instagram pada waktunya 90 nih yang disitu menampilkan screen show dari channel YouTube nyakati arahan di untuk posisi trending official lirik videonya jenisnya dari katiara andini dan Alhamdulillah nya dikutat dikesempatan pagi hari ini di update-an paling baru posisi trending lirik video janji setia dari katiara andini sudah masuk ke 10 besar on trending YouTube nih para sahabat isat hoho Masya Allah Alhamdulillah sekali ya seperti yang admin katakan di video-video kemarin atau video-video sebelumnya kalau bisa kita kawal terus nih menuju ke 10 besar dan juga lima besar bila perlu ya sahabat isat official lirik videonya jenis setia dari katiara andini jika dikabar sebelumnya masih berada di posisi ke-11 dan dikesempatan pagi hari ini official lirik video lagu janji setia dari katiara andini yang berusaha rilis official lirik videonya dua hari yang lewat sudah berada di posisi ke-10 atau artinya masuk ke 10 besar on trending YouTube nih para sahabat isat diunggah tersebut juga pada waktunya 90 menulis Alhamdulillah mu semangat ya udah 10 tuh janji setia kita masuk ke kabar terakhirnya para sahabat isat kali ini ada di Instagram penbis Indonesia Idol yang disitu mengunggah beberapa gambar dengan keterangan Idol terpopuler season ke-9 10 dan 11 jeli tiga minggu kedua bulan April 2022 update-an terbaru ya para sahabat isat dari Instagram penbis Indonesia adalah untuk Idol terpopuler minggu ini nih dan juga disitu terus caption Idol terpopuler season 9 10 11 dan j3 dalam minggu ini Idol terpopuler berdasarkan dari kenaikan followers akun Instagram masing-masing Idol dalam kurun waktu satu minggu dan wow surprise di barasa petisar katiti masih bertengkar di posisi ke-1 tentunya untuk Idol terpopuler versi penbis Indonesia Idol bing di minggu ini nih wuah Masya Allah sekali nih para sahabat isat tingkat kepopulerannya tentu saja berdasarkan jumlah penambahan followers di berbagai macam sosial media yang dimiliki oleh masing-masing dari X Indonesia Idol season ke-9 10 dan 11 ya para sahabat isat dan alhamdulillah nya katiti berada di posisi ke-1 nih dengan jumlah penambahan followers di sosial medianya terbanyak di situ kita bisa lihat datanya ya para sahabat isat 60.440 nih jumlah penambahan followers katiti di berbagai macam media sosial penambahan tentu saja followers katiara Andini di Instagram itu bisa kita analogikan sebagai makin banyak saja yang mendukung dan sayang terserta support untuk karir katiara Andini di industri musik ya para sahabat isat wow Masya Allah sekali tentunya semakin banyaknya sayang dan support tentu saja semakin berkah untuk katiara Andini di dunia musik Indonesia ya kati berada di posisi ke-1 nomor 2 Kamal ini nomor 3 kayu nombang nomor 4 berisah jodi nomor 5 aneh dan seterusnya nih ya para sahabat isat wow kita pertahankan semoga saja di minggu-minggu berikutnya untuk Idol terpopuler versi fanbase Indonesia Idol Instagram ini terus katiara Andini yang berada di posisi ke-1 ya para sahabat isat Amin sekian saja dahulu nih apa yang dapat admin update di kesempatan pagi hari ini dan admin akan segera kembali dengan kabar-kabar hangat lainnya ya untuk itu tetap stay tune di channel Asti update see you the next video Amin ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati